Intro Perusahaan Holding Badan Usaha Milik Negara Pariwisata In Journey Lewat Indonesia Tourist Development Corporation Mengajukan penyertaan modal negara Untuk bayar hutang pembangunan proyek sirkuit Mandalika Direktur utama In Journey, Donny Askaria Mengungkapkan bahwa proyek sirkuit Mandalika Menanggung hutang dengan total 4,6 triliun Hutang ini antara lain kewajiban pembayaran jangka pendek Short term liabilities sebesar 1,2 triliun Serta kewajiban pembayaran jangka panjang Long term liabilities senilai 3,4 triliun Donny mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menyelesaikan Kewajiban pembayaran jangka pendek Yang mana di dalamnya adalah pembangunan grandstand Dan juga VIP Village Serta kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaran event Hal ini disampaikan Donny dalam rapat virtual Dengar pendapat RDP dengan komisi 6DPRRI Yang disiarkan secara virtual pada Rabu 14 Juni 2023 Nilai PMN yang diajukan untuk membayar hutang pembangunan Nominalnya sebesar 1,193 triliun Dari total PMN ini Donny menambahkan rencananya sebesar 1,5 triliun Akan digunakan untuk membayar hutang jangka pendek Sedangkan untuk penyelesaian hutang jangka panjang Dengan nominal 3,4 triliun Akan dilakukan dengan beberapa strategi Pertama, menghilangkan berbagai beban biaya Hal ini dilakukan khususnya menghapus event World Superbike Dari sirkuit Mandalika Hal ini dilakukan karena menyebabkan Kerugian yang membengkak hingga mencapai 100 miliar Kata Donny Lalu strategi yang kedua Mandalika Grand Prix Association Sebagai pengelola Akan menggunakan sirkuit hanya untuk ajang internasional Yang sekiranya menguntungkan Lalu strategi yang ketiga ITDC Indonesia Tourist Development Corporation Atau PT Pengembangan Pariwisata Juga akan menggandeng pihak swasta Untuk berinvestasi lahan sekitar sirkuit Mandalika ITDC punya hak pengelolaan lahan seluas 1.200 hektare Dimana diketahui Sirkuit Mandalika Akan dijadikan tuan rumah dalam ajang balapan internasional Bergengsi pada 2023 ini Yaitu World Superbike dan MotoGP Akan tetapi Ajang ini tidak bisa membantu MGPA Mandalika Grand Prix Association Untuk mendulang keuntungan Impasnya Donny mengusulkan MGPA Untuk mundur dari tuan rumah WSBK tahun depan Nah Begitulah informasi mengenai sirkuit Mandalika Yang menanggung hutang dengan total 4,6 triliun Bagaimana menurutmu?